Pada Mai tahun 1880, jauh di pedalaman Pulau Formosa yang dikenali juga sebagai Taiwan, seorang bayi laki-laki lahir. Bayi laki-laki itu diberi nama sebagai Monarudo. Ia adalah anak dari kepala desa Mahebo, sekaligus salah satu ketua suku dari kaum sedik, yaitu salah satu suku pribumi yang hidup di Taiwan. Taiwan sesungguhnya telah dihuni oleh luhur penduduk pribumi sejak 8000 tahun yang lalu. Penduduk pribumi ini terbagi menjadi beberapa suku atau komunitas kecil yang disebut sebagai Atayal, Bunun, Rukai, Paiwan, Truko, Toda, Sedik, dan lain sebagainya. Secara budaya, suku-suku ini memiliki kedekatan dengan suku-suku asli yang mendiami wilayah Filipina, Indonesia, bahkan hingga ke Kepulauan Pasifik. Mereka menuturkan bahasa yang memiliki banyak persamaan. Rumpun bahasa inilah yang kemudian dikenal sebagai bahasa Austronesia. Mereka juga menghasilkan produk budaya materi yang sangat mirip, seperti beliung dan liontin batu, perahu bercadik, dan tembikar berslip merah. Beberapa ilmuwan bahkan berteori bahwa nenek moyang sebagian suku-suku asli yang mendiami Filipina, Indonesia, dan Kepulauan Pasifik awalnya bermukim di Pulau Formosa dan kemudian bermigrasi ke Pulau-Pulau Selatan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Pada abad ke-17 Masahi, Pulau Formosa mulai diduduki oleh bangsa asing. Orang Eropa dan etnis Han dari dataran Tiongkok bermigrasi ke sana demi kepentingan ekonomi dan politik. Mereka umumnya mendiami daerah pesisir. Namun lama-kelamaan, mereka membentuk pemerintahan sendiri dan kemudian menamai Pulau Formosa sebagai Taiwan. Orang-orang pesisir ini juga sesekali melakukan kontak dengan penduduk berbumi di pedalaman. Pada saat Munarudau lahir, Taiwan dikuasai oleh kekaisaran Qing. Desa Mahebo berada di wilayah Wuse dan dikepelai oleh ayahnya yang bernama Luherudau. Kehidupan para penduduk asli di sana berjalan sebagaimana biasanya. Mereka sesekali ke pusat kota untuk menukarkan barang-barang hasil hutan dengan garam, besi, pakaian, dan senjata yang dijual oleh para pedagang China. Pada tahun 1895, terjadi Perang Tiongkok dan Jepang yang pertama. Perang tersebut memaksa kekaisaran Qing nyerahkan Pulau Formosa kepada kekaisaran Jepang. Setelah penaklukan tersebut, Jepang mulai memerintah secara penuh di Taiwan. Tak puas menguasai wilayah pesisir, Jepang ingin menguasai wilayah pedalaman untuk mengeksploitasi hasil hutan dan sumber daya alam lainnya. Sejumlah ekspedisi militer dilakukan untuk menuduki pedalaman yang dikuasai oleh suku-suku peribumi. Tentu saja, ekspedisi militer tersebut mendapatkan pelawanan dari penduduk peribumi Taiwan, termasuk juga dari suku sedik. Suku-suku peribumi ini kemudian membentuk persekutuan melawan tentera Jepang. Dengan senjata tradisional dan strategi yang mempuni, mereka sementara waktu berhasil menahan tentera Jepang untuk masuk lebih jauh ke pedalaman. Namun, persekutuan suku-suku peribumi tidak bertahan lama. Suku-suku peribumi Taiwan sebenarnya juga terlibat permusuhan satu sama lain. Mereka tidak akan melupakan dendam sejarah dari permusuhan leluhur mereka di masa lalu. Antar suku terlibat peperangan untuk mengklaim kekuasaan wilayah perburuan. Tradisi memenggal kepala musuh seperti mengayau di Dayak juga berlaku di sini. Mereka yang berhasil memenggal kepala musuh dari suku lain akan dianggap sebagai pahlawan di sukunya sendiri. Monarudau saat itu yang sudah remaja bahkan pernah memenggal musuhnya dari suku Toda. Ia kemudian mentato wajahnya dan dianggap sebagai pahlawan bagi suku Sedik. Kondisi seperti ini dimanfaatkan Jepang untuk memecah belah persatuan penduduk peribumi. Melalui suku Toda dan Teruko, Jepang berhasil menggoyahkan persatuan orang Sedik. Saat perjanjian persekutuan dilakukan, para pemuda dari Sedik dan Toda berpesta hingga mereka dalam keadaan mabuk. Saat seluruh pemuda Sedik tertidur, kelompok Toda terbangun kemudian mengayau pemuda Sedik yang terlelam. Untunglah Monarudau dan beberapa temannya berhasil menyelamatkan diri. Setelah kejadian tersebut, kekuatan kelompok Sedik mulai melemah. Jepang berhasil menaklukkan desa-desa peribumi dengan mudah. Ayah Monarudau pun tewas setelah tertembak dalam perlawanan melawan Jepang. Pada akhirnya, seluruh desa kaum peribumi berhasil dikuasai Jepang. Mereka merekrut beberapa pemuda asli untuk menjadi anggota militer. Sebagian lain diperkerjakan sebagai penebang kayu di hutan adat mereka sendiri dengan upah di bawah rata-rata. Monarudau yang kini menggantikan ayahnya sebagai kepala desa Mahebo pernah ke Jepang bersama 42 kepala desa yang lain pada tahun 1911. Monarudau memimpin sukunya sekitar 20 tahun lamanya di bawah pendudukan Jepang. Selama 20 tahun tersebut, tampaknya Monarudau menyimpan dendam terhadap pemerintah Jepang. Dendam tersebut karena berbagai hal, misalnya penebangan hutan, yang termasuk pula pohon-pohon yang dianggap keraman oleh suku Seding. Penebangan hutan tersebut berakibat merosotnya hasil perburuan mereka dan berbagai bencana. Tak ayal Monarudau menganggap hal tersebut sebagai kutukan dari arwah nenek moyangnya. Hal lain yang menyulut dendam Monarudau adalah sikap rasis dan tidak hormat yang dilakukan oleh orang-orang Jepang terhadap penduduk pribumi. Di sekolah dan di pemerintahan, mereka diperlakukan sebagai rakyat kelas rendahan. Para wanita pribumi seringkali mengalami tindakan kekerasan fisik dan seksual dari para prajurit Jepang. Dendam tersebut mencapai titik puncak ketika prajurit Jepang yang bernama Katsuhiko Yoshimura terlibat perkelahian dengan anak Monarudau yang bernama Dahomonah. Yoshimura melontarkan kata-kata rasis kepada Dahomonah. Monarudau saat itu berusaha melerai perkelahian dan bahkan Monarudau bersama anaknya mendatangi kantor Yoshimura untuk meminta maaf. Akan tetapi Yoshimura menolak permohonan maaf tersebut dan semakin ngelunjak dengan mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Kejadian tersebut memancing amarah para pemuda sedik. Mereka mendesak Monarudau untuk melakukan pelawanan terhadap Jepang. Monarudau tampaknya telah menyiapkan rencana pemberontakan dengan matang. Ia telah mengumpulkan bubuk mesiu dari korek api selama bertahun-tahun. Ia kemudian mengutus beberapa pemuda untuk menjalin persekutuan dengan pimpinan suku sedik yang lain. Monarudau berhasil mengumpulkan sekitar 300 pemuda sedik untuk melakukan pemberontakan. Pada pagi hari tanggal 27 Oktober tahun 1930, Monarudau dan pasukannya menyerang sebuah sekolah dasar di daerah Wuse. Monarudau dan pasukannya melakukan penyerangan di pagi hari secara membabi buta. Mereka memenggal sebanyak 134 orang Jepang di sana termasuk wanita dan anak-anak. Kejadian inilah yang kemudian dikenal sebagai insiden Wuse pertama. Insiden ini memaksa Jepang berlaku lebih agresif. Mereka melakukan cara-cara yang lebih keras untuk melawan pemberontakan kaum sedik. Jepang mengirim sekitar 12 ribu pasukan untuk melawan prajurit sedik. Prajurit sedik kemudian mundur ke pegunungan untuk melakukan gerilya di malam hari. Strategi tersebut belum berhasil menghentikan pemberontakan sedik. Jepang kemudian menggunakan bom gas master yang dijatuhkan dari udara di pusat-pusat persembunyian gerilyawan. Selain itu, Jepang juga menggunakan takting adu domba. Mereka memanfaatkan suku Toda dan Truko yang merupakan musuh lama kaum sedik untuk melawan mereka. Suku ini dikenal sebagai salah satu kaum teribumi yang memang sedari dulu sangat pro-pemerintahan Jepang. Strategi ini sangat berhasil. Perjuang sedik di bawah pimpinan Monarudo yang saat itu diperkirakan berjumlah 1.200 orang berangsur-angsur menyerahkan diri. Sekitar 644 orang meninggal saat pertempuran. 290 orang melakukan bunuh diri demi menjaga kehormatan kaum, termasuk diantaranya Monarudo. Monarudo melakukan aksi bunuh diri sekitar sebulan setelah penyerangan Muusseh pertama, yaitu pada tanggal 28 November 1930. 500 sisa pasukannya masih bertahan hingga minggu ketiga bulan Desember di tahun tersebut. Setelah itu, mereka dilucuti dan ditahan di sebuah desa di dekat Uusseh. Namun, pada tanggal 25 April 1931, semua tawanan Komseding itu dipenggal oleh suku pribumi yang pro-Jepang, terkecuali yang berusia di bawah 15 tahun. Tragedi ini kemudian dikenal sebagai insiden Muusseh kedua. Jasad Monarudo diketahui setelah dilakukan uji DNA dengan puterinya yang masih hidup. Kemudian, rangka Monarudo disimpan di sebuah gudang, dan barulah pada tahun 1974, rangka Monarudo dimakamkan secara layak di sebuah alun yang bernama Alun Gelaban di Uusseh. Alun tersebut kini dinamakan sebagai Taman Peringatan Insiden Uusseh. Munarudo sekarang dianggap sebagai pahlawan dari suku asli oleh masyarakat Taiwan. Patungnya berdiri di Taman Peringatan tersebut dan gambar wajahnya menghiasi koin dolar Taiwan yang baru. Kisah Monarudo telah menginspirasi berbagai karya populer di Taiwan seperti dalam karakter manga dan di dalam film yang berjudul Warriors of the Rainbow. Demikian video kali ini jangan lupa men-subscribe, menyukai, dan membagikan video ini ke media sosial Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.